oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan pak titan disini kita akan membahas tentang perhitungan titik impas kemarin kita sudah membahas tentang perencanaan kerajinan atau perencanaan usaha kerajinan kemudian kita juga sudah membahas tentang strategi produksi maka pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan titik impas nah, titik impas itu apa? maka akan saya jelaskan dalam video ini mari kita simak sama-sama perhitungan titik impas atau yang disebut sebagai break even point atau singkatannya BEP itu ya nah, titik impas itu apa? titik impas itu adalah posisi di mana jumlah pendapatan dan biaya itu sama atau seimbang ya, ya, ini maksudnya adalah biaya produksi ya sehingga tidak dapat keuntungan atau tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian dalam suatu perusahaan karena berada pada posisi seimbang nah, break even point ini biasanya digunakan untuk menganalisis proyeksi sejauh mana banyaknya jumlah unit yang diproduksi atau sebanyak apa uang yang harus diterima jadi dalam proses produksi jumlah unit yang akan kita produksi itu tidak bisa tidak bisa kita memproduksi semau kita tetapi memang ada perhitungannya supaya apa yang kita produksi atau apa yang kita pasarkan itu akan mendapatkan pendapatan yang sama dengan biayanya sehingga muncul yang namanya titik impas atau break even point jadi sebanyak apa uang yang harus diterima untuk mendapatkan titik impas atau kembalinya modal ya, modal awal itu yang penting nah sekarang analisa break even point atau analisa dari titik impas itu sendiri analisanya adalah dapat digunakan oleh usahawan untuk berbagai pengambilan keputusan yaitu antara lain mengenai jumlah minimal produk yang harus terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian ya, jadi ada minimal produk yang harus terjual dan itu dihitung dengan menggunakan break even point atau titik impas jadi tidak tidak semata-mata kita memproduksi sekian gitu enggak jadi ada perhitungannya kemudian jumlah penjualan yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian usaha yang bagus atau perusahaan yang bagus itu adalah yang bisa mempertahankan jumlah penjualan jadi jumlah penjualan itu biasanya dipertahankan relatif tetap syukur-syukur itu bisa terus meningkat itu kalau bagus pertumbuhannya bagus berarti tapi tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah penjualannya itu akan berkurang nah ketika jumlah penjualannya itu berkurang maka kita harus menyimpan jadi besarnya penyimpanan penjualan berupa penurunan volume yang terjual agar perusahaan tidak menderita kerugian jadi perlu adanya safe penyimpanan atau penyimpanan penjualan ya jaga-jaga sewaktu-waktu misalkan terjadi penurunan volume penjualan nah itu perlu adanya perhitungan khusus atau perhitungan pada titik impas ini nah kemudian yang terakhir untuk mengetahui efek perubahan harga jual yang biasanya harga jual itu fluktuatif naik turun biaya maupun volume penjualan terhadap laba yang akan diperoleh ketika misalkan biaya produksinya tetap atau biaya produksi naik sedangkan harga fluktuatif bisa naik bisa turun maka otomatis berpengaruh terhadap pendapatan ya atau keuntungan tuh nah komponen perhitungan titik impas atau break even point pada usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar apa saja yang dihitung apa saja komponennya yaitu adalah yang pertama biaya tetap nah biaya tetap itu adalah termasuk biaya yang sama terlepas dari berapa banyak jumlah barang yang dikeluarkan atau berapa banyak barang yang dijual jadi biayanya relatif tetap berapapun produk yang berhasil dijual jadi tidak mempengaruhi jumlah produknya begitu jadi contohnya misalkan sewa gedung nah itu kan relatif sama tiap tahun kemudian ada biaya asuransi misalkan kemudian biaya komputer misalkan pengadaan komputer lain sebagainya nah itu kan relatif tetap kemudian ada juga yang disebut sebagai biaya variable nah biaya variable ini meliputi biaya yang timbul terus-menerus atau sering berubah yang diserap dengan setiap unit yang kalian jual jadi mempengaruhi setiap unit yang dijual contohnya misalkan jumlah tenaga kerja ketika permintaan terhadap barang produksinya itu semakin meningkat ya jadi ketika barang produksi itu permintaannya semakin meningkat maka kita harus atau usahawan harus menambah yang namanya tenaga kerja nah itu termasuk dalam biaya vari variable nah kemudian menghitung biaya pokok produksi usaha nah kerejinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar menghitung biaya pokok produksinya nah menghitung BEP membantu kalian menentukan kapan bisnis tersebut akan mencapai titik impas dengan menghitung BEP atau titik impas ini kita bisa mengira-ngira kira-kira jangka waktunya kapan supaya bisa mencapai yang namanya titik impas kemudian yang kedua jika misalkan kita sudah bisa mengira-ngira kapan kira-kira bisa mencapai titik impas maka perhitungan titik impas itu hanya perhitungan matematis biasa jadi akan terlihat akan terasa sangat mudah ketika kita bisa apa namanya mengira-ngira ya itu waktu titik impasnya itu berapa lama sebuah usaha mencapai titik impas atau BEP ketika total pendapatan atau penjualannya itu sama dengan total biayanya ya jadi total penjualan dan total pendapatan itu sama dengan total biaya pada titik BEP itu nanti yang dikatakan perusahaan atau usahawan itu tidak ada keuntungan dan tidak ada kerugian yang diderita sehingga dikatakan pada titik stabil atau normal atau seimpah oke selanjutnya ada beberapa tipe biaya yang harus diperhatikan ketika akan melakukan sebuah perhitungan yaitu biaya apa saja tadi sudah dijelaskan di awal ada biaya tetap yang relatif jumlahnya tetap setiap tahun misalkan setiap bulan itu sama kemudian ada biaya variable yang berulang dan biasanya berubah-ubah gitu kemudian penetapan harga sangat penting dalam menghitung BEP jadi penetapan harga itu tidak bisa semau kita harganya berapa jadi perlu dihitung perlu di riset kan agar harga yang kita berikan itu kepada konsumen tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal penuntuan harga merupakan proses pengambilan keputusan yang tidak gampang jadi tidak mudah dalam menentukan harga karena kita harus pertimbangkan bagaimana keuntungan yang ada di pihak pengusaha atau usahawan kemudian keuntungan juga yang diberikan atau dimiliki atau diterima oleh konsumen sehingga konsumen misalkan akan lebih suka itu jika harganya relatif murah atau di bawah harga pasar tetapi dengan kualitas yang sama atau bahkan bagus gitu ya kemudian sebelum menetapkan harga produk dan jasa ada baiknya untuk membaca buku atau artikel ketika kita tidak tahu pasar seperti apa maka lebih baik kita membaca literatur di buku misalkan atau di sebuah artikel atau review atau kita melakukan sebuah riset terhadap harga pasar dari produk yang akan kita pasarkan nah itu nah kemudian analisis break event point manfaatnya apa analisis itu pertama untuk mengetahui hubungan volume penjualan atau produksi harga jual kemudian biaya produksi dan biaya biaya yang lain sehingga kita bisa mengetahui laba rugi dari sebuah perusahaan gitu ya jadi untuk mengetahui hubungan antara volume penjualannya berapa kemudian harga jualnya berapa biaya produksinya berapa nanti semuanya akan menentukan berapa kalabah dan rugi dari sebuah perusahaan kemudian sebagai sarana merencanakan laba jadi kita bisa memplanning keuntungan yang kita miliki nanti berapa apabila kita bisa menghitung berapa titik impasnya perlu perhitungan yang mantang dengan cara literatur tadi dengan cara riset dan lain sebagainya kemudian sebagai alat pengendalian atau controlling kegiatan operasi yang sedang berjalan jadi operasi dari produknya itu produksi dan sebagainya itu sebagai pengendali atau controlling kemudian sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan harga jual nah seperti yang dibilang dari awal tadi bahwa dalam menentukan harga jual itu kita tidak bisa seenak kita jadi ada perhitungannya jangan sampai biaya atau produksi atau harga produksinya atau harga produknya itu lebih mahal ataupun lebih murah dibanding dengan yang lain kemudian sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan yang kaitannya itu dengan kebijakan perusahaan contohnya misalkan menentukan usaha yang perlu diberhentikan ketika misalkan hasil penjualannya itu tidak maksimal atau kurang maksimal jadi banyak yang harus diputuskan nah itu perlu yang namanya analisis break event point oke sekian pemaparan materi tentang titik impas silahkan kembali pada classroomnya masing-masing kemudian silahkan dicek materi kemudian silahkan dikerjakan UKBM apabila ada yang ditanyakan bisa langsung diskusi di classroom atau bisa WA pribadi ke Pak Tita gitu ya jelas ya oke saya akhiri kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati